. Kompetisi MotoGP 2019 baru saja menggelar seri balapan pamungkas di sirkuit Riccardo Tormo, Valencia. Sama seperti tiga musim terakhir, pada musim ini pembalap Repsol Honda, Mark Marquez, kembali keluar sebagai juara. Reader asal Spanyol tersebut bahkan telah memastikan titel champion pada MotoGP Thailand, ketika kompetisi masih menyisakan empat balapan. Marquez pun masih menjadi kandidat terkuat untuk menjadi pemenang MotoGP 2020. Pernyataan mengenai siapa pesaing Marquez dalam perebutan gelar juara musim depan justru lebih menarik untuk dijawab. Pasalnya, sejak menjalani debut kelas utama pada musim 2013 pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut hampir tidak pernah luput meraih titel champion. Marquez hanya sekali gagal menjadi juara, yakni pada musim 2015 ketika kalah bersaing dengan kompatriotnya, Jorge Lorenzo. Bos tim LCR, Lucio Cecinello, tidak menampik fakta bahwa saat ini Marquez memiliki kualitas di atas pembalap lain. Seiring waktu, Marquez telah membuktikan bahwa talentanya sulit di saingi, ujar Cecinello seperti dikutip bolasport.com dari tutomotoriweb.com. Dia masih akan menjadi lawan yang berat untuk ditaklukkan, sambungnya. Lalu, siapakah yang akan menjadi penantang Marquez pada kompetisi musim depan? Yamaha maju dengan amat pesat. Selain itu, Fabio Quartararo tampil mengejutkan dengan terus menunjukkan kecepatannya, tutur Cecinello. Saya pikir, Quartararo, Maverick, Finales, dan Andrea Dovigioso akan mampu menggoyang Marquez pungkasnya. Dengan demikian, Cecinello sekaligus meyakini bahwa pertarungan menjadi rider terbaik pada musim depan akan melibatkan empat pembalap. MotoGP 2020 sendiri baru akan bergulir pada bulan Februari mendatang, setelah memasuki masa jeda selama dua bulan lebih. Seperti biasa, seri balapan perdana akan berlangsung di sirkuit Losail, Quartar, dengan menggelar balapan malam hari. Terima kasih telah menonton!